Intro Halo English learners Welcome back with me Dea Today we are going to talk about English grammar Episode 5 Who Whose Whom Nah kali ini di English grammar episode 5 Kita akan membahas tentang Introgreative Jadi introgreative disini berfungsi Untuk menggabungkan Dua kalimat yang muncul Bersamaan Yang mana untuk Menerangkan kata Benda yaitu kata benda Dari manusia Dari hewan atau kata benda Lainnya So let's see about Who, whose and also Whom Nah definition dari tiga ini Untuk who, whose Sama whom Nah disini Who itu digunakan Untuk menggantikan subjek Berupa orang Yang artinya Dari who itu nanti Berarti yang Dan yang kedua Kita akan membahas tentang whom Nah berbeda dengan who Tadi menjelaskan subjek Kalau untuk whom disini Untuk menerangkan objek Objeknya juga berupa orang Maka whom disini nanti Juga berarti yang Dan yang terakhir Ketiga kita akan membahas tentang whom Yang mana digunakan untuk mengganti Possessive pronoun Atau kepemilikan Maupun kepunyaan suatu benda Nah langsung saja kita ke examples Untuk yang pertama kita akan membahas tentang who Yang mana kita beri dua contoh kalimat yang pertama Contoh kalimatnya ada Elsa is beautiful girl Dan kalimat yang kedua kita gunakan Elsa takes course In word english Maka dari sini We can combine Kita bisa menggabungkan Dua kalimat tadi Menjadi satu kalimat Yang mana kita menggunakan who Karena subjeknya berupa Elsa Maka disini Elsa Who takes course In word english Is Bareful Jadi Yang mana artinya Elsa Yang Mengambil kursus Atau mengambil Kursusan Mengambil les Di word english Adalah wanita yang Cantik Nah jadi Who Who tadi Berarti Yang Kalimat yang pertama Elsa Is Bareful Girl Kalimat yang kedua Yaitu Si Takes Course In word english Nah Tadi Maka subjeknya berupa Elsa Elsa Who Elsa Yang Elsa Who Takes Course In word english Elsa Yang mengambil Les Atau mengambil kursus Di word english Is Beautiful Girls Adalah wanita yang Cantik Cantik Nah itu tadi Who nya Menggantikan Elsa Jadi tidak Perlu lagi Menambah dengan Kalimat si Karena sudah ada Who Jadi subjeknya Berupa Elsa Dan disini Kalau kita menggunakan Formula dari Who Ingat Setelah who We directly Use into Verb Jadi setelah who Itu verb Kayak tadi Elsa Who takes Course Jadi tidak ada lagi Subjeknya Karena sudah Who ini Sudah menggantikan Subjek si Si Atau si Elsa ini Oke So that's one How we use Who Bagaimana kita Menggunakan Who Nah coba saya bikin Kalimat Introgatifnya Atau kalimat Pertanyaannya Do you know Who takes Course In word english Tau gak sih Siapa Yang Mengambil Kursus Di word english Si Is Elsa The beautiful Girl Oke Dia adalah Elsa Yang mana Ngambil Kursus Di word english Oke Do you Know Who Takes Course In word english Nah Ada yang tau Siapa yang ambil Kursus di word english Siapa tadi Coba Comment di bawah I Talk To the Women Who Was Taking Course In word english Saya berbicara Dengan wanita Yang Mbak telah Yang sedang Mengambil Kursus Di word english Jadi walaupun Pake was Taking Nah Tetap disitu Tanpa ada Sub Subject Jadi setiap Pasirif Walaupun Introgatif Nah Who disitu Tetap berarti Yang Yangnya ini Menggantikan Sub Subject Oke So let's Try it at home Coba bikin Contoh Kalimat Bikin dua kalimat Contoh Terus teman-teman gabungkan Menggunakan Who Yang mana Subjectnya ini Diganti dengan Introgatif Yang berupa Who So try it And comment Nah Contoh yang kedua Kita akan menggunakan Whom Yang mana Menggantikan Object Berupa orang Dan tetap Artinya Berupa Yang Nah Example-nya The women Gave me Some information I called Her Jadi kalimat Yang pertama The women Gave me Some information Jadi Perempuan Yang memberikan Saya informasi Terus kalimat Yang kedua I Called Her Nah Her-nya Ini adalah Objectnya Yang mana Kita ganti Dengan Whom Dan mari Kita gunakan Sebuah kalimat Untuk Menggunakan Whom Nah Kalau kita hubungkan Dari Whom Untuk Bisa berarti Yang Dari dua kalimat Yang kita gabungkan Tadi Maka teman-teman Bisa gabungkan The women Whom I called Jadi perempuan Yang saya panggil Give me Some information Oke Jadi Perempuan Yang tadi Saya panggil Itu memberi Saya informasi Jadi I called Her Her-nya itu Kembali ke The women Tadi Oke Yang memberi Woman yang siapa sih Woman yang memberikan Saya informasi So you can say The women Whom I called Give me Some information Nah itu tadi Penggunaannya Jadi whom Itu bisa Berhatikan juga Yang Dan disini Whom-nya Yang-nya itu kemana Yang kembali ke Her-nya Her-nya tadi siapa Her-nya itu The woman Kayak gitu Nah So you can use This way For being Changing Untuk diubah Jadi for changing The what is that The object Jadi untuk mengguna Untuk teman-teman Gantiin objectnya Teman-teman bisa pakai Dengan whom Oke So let's try it Coba teman-teman Bikin kalimat Di bawah And Remember Kalau who tadi Kita langsung pakai Who text Jadi setelah who Kita langsung ke Verb Tapi kalau kita pakai Whom Karena ini sebuah objeknya Menggantikan sebuah objek Dimana dia membutuhkan Sub Subject Jadi the woman Whom I called Oke Gave me some information Jadi I called Setelah whom Ada subject Ada verb Terus ada Kalimat yang kedua Give me some information Seperti itu So try it at home Nah Kalau untuk Yang ini Contoh kalimatnya The greater was stolen Gitarnya dicuri So the man Called The police Laki-laki ini Memanggil Pol Polisi Nah Kita gunakan Paket bus Yang mana Gitar ini miliknya Siapa sih? Miliknya the man Punya si cowok ini Maka kita bisa bilang The man Whose Greater Was stolen Called The police Jadi laki-laki Jadi laki-laki Atau pria ini tadi Yang gitarnya Dicuri Memanggil Polisi Jadi yang memiliki Gitar ini siapa? Yaitu The man Jadi the man Who's Guitar Was stolen Like pria Atau laki-laki ini Yang gitarnya Dicuri Telah memanggil Polisi Called Polis Jadi teman-teman bisa Menggabungkan Guitar Was stolen Gitarnya dicuri So The man Called Polis Nah gitarnya siapa tadi? Gitarnya The The man Nah seperti itu Untuk penggunaan Whose Nah itu tadi Cara-cara Ketika teman-teman Menggunakan Dua kalimat Atau Menggabungkan Dua kalimat Untuk dijadikan Satu kalimat Antara Who Whom Sama Whose Who sama Whom Itu digunakan Untuk menjelaskan Subjek dan juga Objek yang berupa Orang Jadi kalau Who itu Menjelaskan tentang Subjek Kalau whom Itu menjelaskan Tentang objek Tapi sama-sama Memiliki arti Berupa yang Dan whose Digunakan Untuk Menggantikan Possessive pronoun Atau kata ganti Be Benda Yang mana Kata benda ini Itu untuk menjelaskan Si Apa Subjek tadi Memiliki apa Yang dimiliki Oke Nah Untuk semuanya Kalau dalam formulanya Atau dalam rumusannya Diingat-ingat saja Kalau kita pakai Who Berarti kita tidak Menggunakan Subjek setelahnya Tapi langsung ke Verbnya Tapi kalau kita Menggunakan Whom Maka disitu Butuh sebuah Subjek Baru pakai Verb Dan kalau untuk Whose Maka disini Back to the Noun Kembali ke Nounnya tadi Subjeknya Berupa nounnya Benda apa sih Yang dimiliki tadi Nah So that's one of the function Gimana kita menggabungkan Dua kalimat Yang digunakan Untuk menerangkan Seseorang Hewan Ataupun Sebuah Be Benda So you can Try to use Whose Whom Dan juga Whose Nah Disini Semuanya adalah Salen W Salen W Jadi Who Dari W-H-O Jadinya Who W-nya Nggak usah dibaca Whom Dari kata W-H-O-M W-H-O-M Kita bacanya juga Whom So without W Tanpa adanya Double W Dan juga Whose So that's one W-H-O-S-E Oke So penggunaan dari W-H-O-S-E Itu disingkat Dengan Silent W Oke W-nya nggak usah dibaca Jadinya Whose So that's one For today Itu tadi Untuk kita pelajari Penggunaan Antara Who Whos Eh Who Whom Dan juga Whose So jangan lupa Teman-teman pelajari Di rumah lagi Kalau merasa Teman-teman kesulitan Boleh banget Untuk teman-teman Tanya di komen Tapi kalau teman-teman Suka dengan videonya Silahkan dibagikan Ke temannya Semoga Bermanfaat And don't forget To subscribe Comment Dan juga Like-nya And thank you For today See you In another day And see ya Ta-ta Bye 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 Come from English Way Eh